Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang terbaru jadi cuma bisa di kamera utama kemudian tele 2 nya itu cuma digital kita ini setting standar setelah di install cuma dirubah HDR nya menjadi HDR plus kita foto disana langsung ada matahari kita foto sekarang kita coba yang Gcam Go di Gcam Go ini seperti ini antar mukanya kemudian disini ada pilihan neck mode on off kemudian HDR on HDR off flash mode nya kemudian return wajah aspek rasio kemudian mau disimpan dimana juga ada kemudian disini ada portrait kemudian filter video ini mendukung 3 kameranya di Sony Xperia 1 Mark 2 sekarang kita eksekusi saja fotonya ini mendukung touch tidak di Gcam BSG itu ketika kita sentuh langsung freeze tapi ini tidak ini hasilnya kita bandingkan dengan ini tadi yang Gcam BSG ini kemudian ini Gcam Go disini HDR nya itu lebih luas di Gcam Go karena disini areal bawah sini itu kelihatan areal itu ada kalung itu kalung pinjak saya kemudian disini gelap ini Gcam BSG ini Gcam Go kita lihat dengan Gcam BSG versi lainnya yang mendukung yang 3 lensa yang 3 lensa ini tele kemudian ini white ini super white angel kita yang biasa saja kemudian HDR nya HDR plus nah ini walaupun tidak hanya di Sony Xperia 1 biasa di Xperia 1 Mark 2 saja ketika di Tons itu langsung freeze tidak bisa bergerak walaupun di pencet itu juga tidak bisa jadi tidak hanya di Sony Xperia 1 biasa Xperia 1 Mark 2 juga bisa kita lihat saja kita eksekusi kemudian pakai Gcam Go kita bandingkan hasilnya ini Gcam BSG ini Gcam Go ini kita fokuskan di setir ini tadi kliknya di foreground nya seperti ini nah ini Gcam BSG ini Gcam Go jadi perbedaannya malah HDR nya itu lebih luas di Gcam Go karena disini langitnya di atas ini masih biru sedangkan disini cenderung putih jadi biar teman-teman Sony Xperia yang tidak bisa install Gcam atau Sony Xperia XZ ke bawah ini bisa memakai Gcam Go terbaru kemudian untuk proses instalasinya itu sangat mudah tinggal kita buka saja google kemudian ketikan saja Gcam SHMM Gcam sahmim kita diarahkan ke www.kelsoayetvedo.com kemudian klik saja nah disini ada Gcam Go 2 titik ini tinggal kita ini kan ini yang tadi tinggal di install seperti itu teman-teman ini sudah di install jadi tidak usah ya kalau mau install tinggal download jadi untuk instalasinya sangat mudah seperti itu nanti tinggal di install dan di setting seperti biasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati